Mohon perhenti, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Seri Sultan Hamengkubono X menyatakan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan pengawasan penyebaran virus corona yang mewabah di Wuhan, Tiongkok. Langkah yang sudah dilakukan, salah satunya memasang alat deteksi thermal scanner untuk memantau suhu tubuh wisatawan yang datang di seluruh pintu masuk bandara. Sebagai kota tujuan wisata, Gubernur D.I.E. tidak membatasi kunjungan wisatawan asing termasuk dari Tiongkok. Seri Sultan menegaskan bahwa pengawasan dan pembatasan wisatawan asing masuk ke Indonesia termasuk ke Yogyakarta menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejauh ini pembatasan masuknya wisatawan asing dirasa tidak perlu dilakukan karena di negara asal tempat virus corona menyebar sudah dilakukan penanganan. Bahkan warga dari Provinsi Wuhan, Tiongkok oleh otoritas pemerintah setempat sudah dilarang keluar dari wilayahnya. Ya masalahnya itu kan jumlahnya kita kan gak tahu persis gitu loh. Kalau mereka tidak berkunjung ke sana kan ya turis Cina juga gak ada. Turis kesehatan disiapkan langsung dulu? Ya kalau itu sudah gak ada masalah. Jadi untuk turis boleh masuk mas ya? Masuk ke Cina, turis asal Cina masih boleh masuk atau bagaimana? Nah kan pemerintah gak ada larangan. Tidak. Hanya dilarang berkunjung. Nah kesananya yang tidak boleh. Ke Wuhan sama mana. Tapi yang di dalam aja kan gak boleh keluar yang dikulauan itu. Tapi dalam pengertian turis dari Indonesia pun tidak bepergian ke Cina kan gak ada larangan. Jadi masih terbuka Jogja untuk dikunjungi turis? Loh iya dong. Itu pemerintah memelapusatkan pemerintah.